Halo, apa kabar semuanya? Kamu yang lagi nonton video ini, selamat datang kembali. Saya akan menceritakan sebuah cerita film berjudul Dangal, yang dimintangi oleh salah satu aktor India favorit saya, Amir Khan. Film ini merupakan sebuah kisah yang diangkat dari kisah nyata, seorang pegulat India bernama Mahafir Singh Pogat. Bercerita tentang betapa besarnya perjuangan seorang ayah dalam mempersiapkan masa depan bagi anak-anaknya, walaupun gak jarang hal tersebut bertentangan dengan keinginan sang anak. Tapi percayalah orang tua mana sih yang rega ngejerumusin anaknya, semua yang mereka lakukan pasti suatu hal yang terbaik bagi anak-anak mereka. Baiklah buat nyeritain film ini, saya udah ngupas dua butir bawang merah agar dapat menceritakan dengan baik buat penonton semua. Tapi sebelum itu, yuk mari sama-sama bantu channel ini agar terus dapat berkembang dengan ngeklik tombol like yang ada di bawah, kemudian tombol subscribe di pojok kanan bawah, lalu nyalakan loncengnya agar kamu tak ketinggalan cerita-cerita film menarik lainnya di konten-konten selanjutnya. Oke, kalau udah, saya ucapkan terima kasih. Langsung aja ke ceritanya. Kisah berawal dari seorang pria bernama Mahafir Singh Fogat, yang ditantang bergulat oleh seorang karyawan baru yang menganggap dirinya cukup ahli dalam bergulat. Pertarungan pun berlangsung setelah para karyawan lainnya menyingkirkan meja yang ada di sana. Gulat berlangsung tak lama karena dengan cepat Mahafir berhasil menjatuhkan lawannya sebanyak dua kali. Dan kemudian si pria yang menantang tersebut mengucapkan selamat pada Mahafir karena telah berhasil mengalahkan seorang juara daerah. Namun bukannya tersanjung Mahafir lanjut mengatakan untuk jangan berkecil hati, karena dirinya adalah seorang juara gulat tingkat nasional. Namun gelar juara itu telah lama berlalu, dan kejayaannya itu hanya menjadi sebuah kenangan yang selalu ia ingat. Keadaan memaksa Mahafir untuk meninggalkan dunia gulat dan mengubur semua mimpi-mimpinya. Karena pada kenyataannya gulat hanya memberikan sebuah ketenaran tanpa menghasilkan cukup uang untuk kehidupannya sehari-hari. Kini ia hanyalah seorang suami yang bekerja untuk menafkahi keluarga kecilnya. Jauh dilubuk hati ia berharap kelak anak-anaknya lah yang akan meraih semua mimpi-mimpi itu. Takdir berkata lain, ketika kelahiran anak pertama yang sangat ia nanti-nanti, berharap anaknya adalah seorang laki-laki, ternyata itu adalah seorang perempuan. Lahir lagi anak kedua juga masih perempuan. Kemudian lahirlah anak ketiga yang juga berjenis kelamin perempuan. Begitu juga dengan anak keempat. Bukan tak menyayangi anak-anaknya, namun ia benar-benar sangat mendambakan memiliki seorang anak lelaki yang dapat ia jadikan seorang penggulat yang tangguh untuk meraih impian yang tak lagi akan bisa ia capai. Hari-hari berlalu begitu saja, sekarang Mahafir sudah tak lagi memiliki ambisi dan ketertarikan pada dunia gulat. Ia menjadi sosok yang berbeda, ia lebih pemurung dan tak banyak berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Hingga pada suatu ketika, kedua putrinya Gita dan Babita berulah. Sebuah keluarga datang mengadukan perbuatan Gita dan Babita yang telah menghajar anak mereka hingga babak belur. Setelah keluarga itu pulang, kemudian Mahafir memanggil kedua anaknya tersebut dan bertanya apa yang telah Gita dan Babita lakukan. Seperti apa kalian melakukannya? Tanpa keraguan, kedua anaknya tersebut menceritakan secara rinci apa yang telah terjadi. Bagaimana mereka menyikut dan menjatuhkan anak laki-laki tersebut. Melihat hal ini, Mahafir tersenyum bahagia seolah dirinya yang telah mati terlahir hidup kembali. Bagaimana kini emas, tetaplah emas, tak peduli bagaimanapun wujudnya. Sejak saat itulah, kedua anak perempuannya kini tak lagi mengurusi pekerjaan rumah. Istrinya mencoba mengingatkan, namun Mahafir tetap bersih keras dan meminta waktu satu tahun untuk dapat mendidik kedua putrinya menjadi seorang pegulat wanita. Suatu pagi, Mahafir mengajak kedua putrinya untuk makan makanan kesukaan mereka dan mempersilahkan mereka untuk makan sepuasnya. Dengan keheranan, Gita dan Babita melihat kebaikan ayah mereka. Kemudian, Mahafir mengatakan kalau ini adalah hari terakhir kalian dapat menikmati makanan yang kalian suka. Karena setelah ini, kalian akan menjadi seorang pegulat dan tak akan lagi makan makanan seperti ini. Sejak saat itu, setiap pagi, Mahafir selalu melatih fisik kedua putrinya. Dengan sangat disiplin dan semakin keras setiap harinya. Orang-orang sampai tak habis pikir atas apa yang telah ia lakukan pada putrinya. Namun, ia yakin bahwa kedua anaknya akan berhasil menjadi pegulat wanita yang tangguh. Dibantu oleh keponakannya Omkar, ia terus melatih Gita dan Babita hingga akhirnya kedua putrinya tersebut merasa tak kuat lagi dan mengeluh bahwa gulat ini tak akan ada gunanya. Mereka beralasan semenjak mengikuti gulat, kini mereka selalu kelelahan dan rambut mereka pun rusak. Tapi bukan Mahafir namanya jika harus menyerah saat ini. Esokan pagi, ia memanggil seorang tukang cukur untuk memakas rambut Gita dan Babita layaknya seorang laki-laki. Kesedihan dan rasa malu terpancar dari wajah mereka. Kini mereka memutuskan untuk menyatakan perang pada ayah mereka. Setiap hari mereka mengatur siasat agar dapat mengakali ayahnya agar tak mengikuti latihan. Mulai dari memperlambat jam bakar ayahnya hingga mensabotase listrik agar mereka tak harus latihan lagi di malam hari. Suatu hari Gita dan Babita diam-diam pergi ke pernikahan sahabat mereka ditemani Omkar. Di sana Mahafir sangat marah sekali dan ia menampar keponakannya Omkar di depan banyak orang. Walaupun Mahafir adalah sosok yang keras, tapi tak sekalipun ia pernah memukul kedua putrinya. Kemudian kedua putrinya itu curhat pada temannya atas perlakuan yang mereka terima dari ayah mereka yang seolah tanpa belas kasihan selalu memaksa mereka untuk latihan dan memperlakukan mereka seperti budak, bukan seperti ayah pada anaknya. Sehingga mereka sangat merasa kerelahan. Tapi sahabatnya mengatakan bahwa kalian adalah putri yang beruntung. Seandainya aku dilahirkan kembali, aku akan meminta orang tua seperti ayah kalian yang memikirkan masa depan dan nasib putrinya. Tak peduli cemohan orang yang ia terima demi masa depan anak-anaknya. Tak seperti orang tuaku yang menikahkanku dengan seorang pria yang tak aku kenal, agar mereka segera terlepas dari tanggung jawab, padahal saat ini usiaku masih 14 tahun. Mendengar perkataan teman-temannya tersebut sontak Gita dan Babita tersadar. Semenjak saat itulah, ia akhirnya benar-benar menyukai dunia gulat dan melakukan setiap latihan demi latihan bahkan tanpa diminta oleh ayah mereka. Suatu hari ketika dirasa sudah cukup siap dengan semua latihan yang telah mereka lalui, kemudian mahafir mendaftarkan Gita pada sebuah pertarungan gulat sungguhan, di mana semua lawan-lawannya adalah seorang pria. Bukannya memilih lawan yang lemah, tapi Gita malah memilih untuk menghadapi seorang pria berotot yang menurutnya terkuat dari semua lawan-lawan yang ada. Walaupun akhirnya Gita harus kalah, namun ia telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dari latihannya. Dan itu membuat ayahnya merasa senang. Kemudian Gita mulai terbiasa dengan pertarungan. Dia lalu meminta ayahnya untuk selalu didaftarkan dalam semua kompetisi gulat yang pada akhirnya Gita selalu meraih kemenangan demi kemenangan dalam setiap kompetisi gulat yang ia ikuti. Bahkan pria yang pernah mengalahkannya bukanlah lawan yang sepadan bagi Gita kini. Namun semua pencapaian itu bukan tanpa pengorbanan. Setelah mendapat kesempatan untuk menjadi perwakilan dari sekolahnya, Mahafir kemudian meminta izin kepada kepala sekolah agar dapat memberi cuti selama dua bulan sebelum bertanding agar Gita dapat meningkatkan kemampuannya lebih baik lagi. Tapi kepala sekolah tak mendukungnya sehingga Mahafir harus berhenti bekerja dan mengorbankan ekonomi keluarganya demi bisa mencocokkan waktu agar dapat melatih anaknya itu. Mencoba meminta bantuan dari komite olahraga untuk sebuah matras pun tak berhasil. Mereka tak mau membantunya dengan alasan tak ada biaya untuk seorang pegulat wanita. Tapi berkat bantuan Omkar dan ayahnya, akhirnya mereka tetap melakukan latihan dengan bermodal kasul bekas menjadi bantalan. Akhirnya Gita berhasil masuk dalam kompetisi nasional tingkat junior dan berhasil mengalahkan pegulat-pegulat wanita satu persatu tanpa halangan berarti. Karena di luar sana, ia sudah terbiasa menghadapi pegulat pria dengan tubuh-tubuh besar sehingga ini tentu terasa mudah baginya. Setelah melalui pertarungan demi pertarungan, akhirnya Gita berhasil keluar sebagai pemenang dan menjadi juara dalam kompetisi gulat junior wanita tingkat nasional. Kini Gita telah tumbuh dewasa. Seorang juara gulat wanita junior telah beranjak menjadi seorang pegulat wanita dewasa yang siap mengikuti kompetisi gulat wanita senior tingkat nasional dan ayahnya maafir. Kini terlihat semakin tua, namun dengan semangat yang selalu membara untuk masa depan yang cerah bagi putri dan keluarganya. Gita dewasa kini menjadi seorang pegulat pematikan yang sangat ditakuti lawan-lawannya. Medali demi medali tak pernah lepas dari tangannya. Dengan bangga, mahatir menata putrinya yang sangat ia cintai. Kini mimpi yang sedari dulu ia perjuangkan, menanggung cemo'oh dari orang-orang terbayarlah sudah. Impian terakhirnya kini hanyalah ingin melihat gadis tangguh kebanggaannya itu dapat mengikuti kompetisi internasional membawa nama negaranya. Namun untuk mewujudkan hal itu, ia harus mengikhlaskan putrinya untuk masuk ke asrama pelatihan nasional. Di mana ternyata setelah masuk akademi tersebut, ia tak akan lagi dapat melatih putri tercintanya itu. Gita dewasa kini mencapai 90 degree angle. 90! Jika tidak menyulai kamu? Jika tidak menyulai kamu! Jika tidak menyulai kamu, Jika tidak menyulai kamu, Jika tidak menghubungi terlebih dahulu, yang baru saja dia terima. Ia merasa kesal dan seolah apa yang telah ia lakukan selama ini menjadi tak berarti sama sekali di mata pelatih itu. Sementara Gita tengah menikmati keberadaannya di tempat yang baru. Ia belajar dan melihat banyak hal di sana yang dulu tak pernah ia peroleh di kampung halamannya. Hingga kini ia tak lagi memiliki cukup banyak waktu untuk sekedar berbicara pada ayahnya. Di kampung, babita adiknya terus berlatih dan berlatih di bawah asuhan ayahnya. Di asrama, Gita diperintahkan oleh pelatih agar tak lagi mengikuti apa yang telah diajarkan oleh ayahnya selama ini. Tiba lah waktu Gita berlibur dan pulang ke kampung halamannya. Suatu hari saat dalam latihan, ia mengkoreksi gerakan yang dilakukan babita karena menurutnya gerakan tersebut sudah ketinggalan zaman. Tanpa ia sadari, ayahnya Mahafir ternyata juga ada di sana. Kemudian bertanya apa yang salah dengan gerakan yang selama ini telah berhasil membuatnya menjadi sang juara. Lagi-lagi, ia mengatakan kalau gerakan ini salah dan teknik baru yang diajarkan sang pelatih lebih baik tanpa ia memikirkan perasaan sang ayah. Mahafir kemudian meminta Gita untuk menunjukkan gerakan tersebut. Tak terima menjadi bahan tertawaan, kemudian Gita menantang ayahnya yang sudah tua itu untuk bergulat. Dengan usianya yang sudah tak muda lagi, terlihat bajah tua Mahafir tak sanggup mengimbangi kelincahan dan kekuatan putrinya itu. Ia terus berjuang dan menahan rasa lelahnya agar putri kebanggaannya tahu bahwa teknik yang telah ia ajarkan adalah teknik terbaik. Hingga akhirnya nafasnya tak sanggup lagi. Mahafir kalah dan tak dapat berkata banyak lagi. Sementara Gita semakin angku dengan teknik barunya. Namun anaknya Babita sadar bahwa bukan teknik ayahnya yang salah. Melainkan usianya lah yang salah, kini ia tak muda lagi. Gita kembali ke asrama dengan penuh percaya diri, meninggalkan luka di hati adik dan ayahnya. Tak terlihat lagi senyum kebanggaan di raut wajah ayahnya, yang ada hanya luka dan kesedihan mendalam yang tak ingin ia ceritakan pada siapapun. Kehilangan mungkin adalah kata yang tepat baginya. Di kampung saat ini, Babita sedang mengikuti kompetisi tingkat nasional ditemani sang ayah. Sementara di kota, Gita juga sedang bertanding mengikuti kejuaraan tingkat internasional. Berbekal kemampuan yang diajarkan ayahnya, Babita berhasil memenangkan pertandingan demi pertandingan. Hal itu sedikit mengobati luka di hati Mahafir ketika melihat anaknya itu bergulat dengan kemampuan hebat yang ia wariskan. Sementara di kota, Gita terlihat kesulitan untuk mengenangkan satu pertandingan. Setelah kegagalan demi kegagalan dalam ajang internasional, Gita akhirnya menyadari sebab kegagalannya. Kemudian sepulangnya ke asrama, Gita menghubungi ayahnya di kampung. Tak banyak kata yang dapat ia ucapkan. Hanya tangisan yang didengar orang tua itu sebagai pesan bahwa anaknya itu telah menyesal. Dan Gita meminta maaf pada ayahnya. Kemudian ayahnya berangkat ke asrama untuk mendampingi putrinya tersebut. Selama berlatih untuk menghadapi kejuaraan yang akan segera berlangsung. Ini secara diam-diam kedua putrinya itu berlatih setiap subuh demi mempersiapkan diri mereka dalam menghadapi kejuaraan tersebut. Masalah datang ketika penimbangan berat badan. Gita yang selalu kalah dalam kelas 55 kilo seharusnya akan bergulat di kelas 51 kilo dan merunungkan berat badannya. Tapi itu tak ia lakukan karena ayahnya yakin Gita akan kembali menang dalam pertandingan di kelas 55 kilo. Kemudian sang pelatih mengadukan mereka ke komite olahraga dan meminta mereka untuk didiskualifikasi karena tidak mengikuti arahan yang telah diberikan padanya. Untunglah ayah mereka dapat meyakinkan komite olahraga dengan syarat ayahnya tak boleh lagi memasuki area islamah sehingga kini maafir tak lagi dapat melatih kedua anaknya tersebut. Tak kehabisan akal, kini maafir mempelajari setiap gerakan salon lawan dari putrinya lewat sebuah video yang ia putar di tempat pemutaran film dewasa untuk kemudian mengatakan pada Gita dimana titik kelemahan petarung yang akan menjadi lawannya nanti. Pertandingan antar negara pun dimulai. Kali ini Gita berjuang keras untuk memenangkan pertandingan ini. Kita tinggal di babak pertama tak menyurutkan semangat Gita untuk terus mencuri poin. Sementara di pinggir lapangan ayahnya tetap yakin dan percaya tapi Gita masih sangat kesulitan untuk menyamakan kedudukan. Dan pada akhirnya pada ronde kedua Gita berhasil menyamakan kedudukan. Pertandingan kedua pun dimulai, Gita pun menghadapi Naomi yang terus melakukan serangan dan tekanan. Tetapi dengan gaya bertarungnya Gita pun berhasil menahan serangan Naomi. Pertandingan pun kembali dilanjutkan. Di sesi ini Naomi berhasil mendapatkan poin dan menjatuhkan Gita. Serangan demi serangan pun kembali dilakukan tapi kali ini Naomi tak bisa menjatuhkan Gita yang mengunci setiap gerakannya hingga membuat Naomi tertekan. Di sisi lain Gita pun memanfaatkannya dan membalikan keadaan. Pertandingan berakhir imbang dan harus melalui babak tambahan. Wasit pun melemparkan koin. Keberuntungan tak berpihak pada Gita, ia harus ada di posisi bertahan yang mana hal itu sangat kecil kemungkinan untuk menang. Akhirnya Gita berhasil meraih kembali kemenangannya dengan penuh emosional. Berlanjut ke pertandingan berikutnya, Gita akan berhadapan dengan Angelina Watson, seorang pegulat asal Australia. Pertandingan final kali ini tentu akan jadi pertarungan yang sangat berat karena sebelumnya Angelina Watson pernah mengalahkan Gita sebanyak dua kali. Di sisi lain pelatih Gita yang tidak suka dengan keberadaan ayahnya merencanakan sesuatu dengan mengunci ayahnya di dalam ruangan dan tidak dapat menyaksikan jalannya pertandingan. Pertandingan final pun dimulai. Gita berhasil menjatuhkan Angelina dan memenangkan pertandingan di ronde pertama. Menyadari ayahnya tidak ada di kursi penonton, Gita mulai kehilangan konsentrasi sehingga membuat Angelina berhasil memojokannya dan membangun serangan demi serangan. Ronde ketiga dimulai, waktu tersisa 13 detik dan Gita tertinggal 4 poin dari Angelina. Di menit yang krusial Gita teringat pesan ayahnya dan langsung mengeksekusi gerakan tidak mudah dilakukan. Maafir berhasil keluar dari ruangan ganti setelah seorang cleaning service membukakan pintu. Dan film pun selesai. Sekali lagi saya sarankan agar kamu menonton film ini secara utuh. Sayang sekali jika film yang sangat emosional dan sangat makna ini hanya didengarkan melalui sebuah alur cerita film yang mana tidak semua bagian menyentuh dapat saya tampilkan melalui cerita ini. Jika kamu suka dengan video-video seperti ini jangan lupa klik tombol like di bawah kemudian klik tombol subscribe di pojok kanan bawah lalu nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan konten-konten menarik dari channel ini. Akhir kata saya pamit undur diri sampai jumpa di alur cerita film lainnya. Bye-bye!